Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan si Bocaoranggenah Kali ini saya akan tutorial membuat layang-layang Layang-layang sendaren yang ada bunyinya Pertama kita pilih bambu yang tua Seperti ini ya lor Kemudian kita potong Hingga kecil seperti ini Dan diukur sama panjang Sama panjang kedua sisi tersebut Kemudian kita sayat Hingga menghasilkan lekukan yang sama sisi Setelah itu kita rangkai Rangkaian layangan tersebut Oke Oke lor Saya akan jelaskan Satu persatu rangkaian layang-layang tersebut Dimulai dari tulang sayap Ini yang dinamakan tulang sayap Yang akan membentuk seperti ini lor Ini adalah tulang sayap Yang kedua adalah tulang punggung Ini nanti akan terbentuk seperti ini lor Ini nanti dirangkai disini Namanya tulang punggung yang tengah ya lor Yang tengah tulang punggung Dan yang ketiga adalah tulang ekor Nanti akan membentuk seperti kelelawar Seperti ini lor Letaknya di bagian bawah Lebih jelasnya nanti kita lihat Di bagian rangkaian layangan Dan yang terakhir adalah bagian kepala Ini kepalanya akan membentuk segitiga Seperti ini lor Ini letaknya di bagian atas Oke Oke sedulur Saya akan jelaskan satu persatu bagian Rangkaian layang-layang tersebut Ini adalah kepala layangan Dan ini Yang dinamakan tulang sayap Tulang sayap ada dua Yang bawah Sama yang atas Dan terbentang Seperti ini lor hasilnya Dan yang tengah adalah tulang punggung layangan Kemudian ini adalah ekornya Ekor layangan Dan tercipta sebuah layang-layang Yang siap dikasih Lambar plastik Atau kertas Boleh bebas Oke lor Kita langsung Kasih Lambar Biar cantik Dan ini hasilnya guys Ini hasil dari kemarin Bikin layang-layang Soang Atau sendaren Istilah Cilacapnya itu layangan Daplangan guys Kalau di Karawang itu Soang Itu hasilnya guys Ada dua Oke Mana lihat coy Mantap kan Berjemur sambil hiburan guys Buat ngilangin corona Berjemur sambil hiburan Wow Mantap Oke Ingat Selalu bahagia Oke Kopi pahit Jangan diminum Aneh pamit Assalamualaikum Assalamualaikum